Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Asan dari SDL Kauan Jember. Izin minta waktunya sebentar ya, Bu, untuk wawancara bersama saya. Ya. Silahkan, Ibu, memperkenalkan diri Ibu. Ya, baik. Nama saya Ibu Ratih dari Jember. Kebetulan, saya dapat tugas wawancara dari sekolah. Yang bertema, Seni Tradisional Tajemtra yang ada di Jember. Saya mulai ya wawancaranya. Ya. Apa yang dimaksud seni tradisional Tajemtra? Tajemtra itu merupakan seni tradisional yang berasal dari Jember. Yang artinya gerak jalan dari tanggul sampai Jember. Yang merupakan kegiatan tahunan yang pasti dilaksanakan di Kabupaten Jember. Kapan sejarah lahirnya seni tradisional Tajemtra? Sejarah lahirnya Tajemtra itu dimulai saat pemerintahan mantan Bupati Abdul Hadi pada tahun 1977. Yang sampai saat ini tetap terus dijalankan dan dilestarikan. Siapa saja yang dapat mengikuti kegiatan Tajemtra? Siapa saja yang dapat mengikuti tentunya semua peserta dari kalangan masyarakat apapun, dari usia berapapun. Tentunya kalau untuk bayi ya tidak mungkin ya. Mungkin dari anak-anak sampai dewasa. Kemudian dari berbagai jenis kalangan profesi yang ada di Kabupaten Jember sendiri maupun di luar Kabupaten Jember. Yang biasanya dihadiri itu dari Kabupaten Tetangga kita, Rumajang, Robolingo, Banyuwangi, Setupondo, dan bisa jadi dari seluruh kota-kota lainnya. Dimulai dari mana dan sampai mana gerak jalan Tajemtra? Gerak jalan Tajemtra dimulai dari alun-alun Tanggul sampai finishnya di alun-alun Jember. Berapa jarak yang ditempuh oleh peserta dalam gerak jalan Tajemtra? Jarak yang ditempuh untuk gerak jalan Tajemtra ini kurang lebih 30 km jauhnya. Dimana peserta yang mengikuti bisa istirahat sementara kemudian bisa melakukan atau melanjutkan gerak jalannya. Dimana kita bisa mendaftar gerak jalan Tajemtra? Kita bisa mendaftar melalui dinas yang terkait yaitu Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga yang berada di gedung atau stadion JSK. Seberapa penting kegiatan Tajemtra bagi Ibu? Menurut Ibu kegiatan Tajemtra ini sangat penting karena dengan adanya Tajemtra ini kita turut melestarikan dan memperkenalkan seni tradisional yang dipunyai oleh Kabupaten Jember untuk diperkenalkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Ibu, apa tujuan dari kegiatan membaikkan Tajemtra? Tujuan diadakan yaitu Tajemtra itu salah satunya untuk memperarat persaudaraan antar masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian selain itu untuk membantu perekonomian yang ada di Kabupaten Jember dimana banyak para pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan sepanjang tanggul sampai alun-alun Jember. Demikian memancara dari saya, terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang belum berkenan bagi Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.